Anda bermasalah bukan karena Anda bersalah tapi karena Anda berada pada waktu dan tempat yang salah jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum teman-teman hati-hati memberikan ATM Anda kepada orang lain meskipun Anda mempercayainya ini ada cerita begini ada ibu-ibu kemarin datang menemui saya bersama suaminya katanya ATM dia habis dikuras dari jam 2 siang sampai jam 8 malam habis uang di ATM dia itu 105 juta itu yang mereka hitung sendiri ya tapi berapa sebenarnya yang habis belum tahu terus saya tanya bagaimana bisa bu uang di ATM Anda terkuras lalu dia menunjukkan kartu ATM dia ini pak kartu ATM ini bukan punya saya katanya loh kok bisa saya bilang itulah pak saya bingung kenapa ATM ini ada sama saya padahal ini saya cek ternyata bukan ATM saya ketahuannya pak ketika barusan saya ke ATM saya mau narik uang ternyata nggak bisa pinnya salah salah saya cek lalu saya cek ternyata tanda tangan disitu bukan tanda tangan saya baru saya sadar bahwa ATM ini bukan punya saya kata dia begitu artinya ATM itu sudah berada di tangan orang lainnya ternyata setelah ditanya ke customer service bahwa itu sudah digunakan mengambil uang membeli emas dan lain sebagainya dan total yang tersedot sekitar 105 juta lalu datanglah ke saya ya teman-temannya kebetulan hari itu hari minggu jadi kantor bank yang bersakutan tutupkan lalu saya tanya dia ibu pernah nggak menyerahkan ATM ini kepada orang pernah pak katanya saya kan punya toko jadi kadang-kadang belanja saya suruh orang pegawai saya saudara saya untuk bayar lewat ATM tentunya saya kasih tau pinnya katanya jadi teman-teman setelah saya simpulkan saya khawatir ibu itu sering menyerahkan ATMnya kepada orang lain untuk ngambil uang atau transfer uang nah itulah kesempatannya ATM itu ditukar ya ditukarnya dengan yang lain tentunya pinnya dia sudah hafal kan nah itulah kesempatannya untuk menggunakan ATM itu untungnya ibu itu sadar hari itu juga kalau dia sadarnya beberapa hari mungkin sudah habis itu uang ya lalu apa bang yang harus saya lakukan katanya karena waktu itu hari minggu jadi saya sarankan segera dia pagi-pagi langsung ke bank nge-print rekening koran supaya ketahuan dimana saja terjadi transaksinya karena disana ada transfer juga ke tempat lain ada membeli emas jadi bisa di cek CCTV di masing-masing tempat saya bilang jadi segera besok pagi ibu langsung ke bank minta print out lalu hasil print out itu langsung bawa ke kantor polisi untuk membuat laporan mudah-mudahan uangnya masih ada dan belum habis intinya teman-teman jangan pernah kita memberikan ATM kita kepada orang untuk digunakan untuk membayar sesuatu untuk membeli sesuatu apalagi sampai berganti-ganti orang ya ternyata ditukarkan ATMnya dikasihkan ATM yang lain ibu itu gak sehada ya mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa di share supaya teman-teman kita yang lain juga hati-hati menjaga ATMnya teman-teman tetap bersama Bang Beni belajar hukum dengan bahasa kampung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton